Pimpinan DPR RI memastikan akan memproses rancangan undang-undang tentang perampasan aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu, DPR RI akan segera melakukan rapat pimpinan dan badan musyawarah guna mendorong RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI dalam melakukan proses perundang-undangan selalu memperhatikan mekanisme yang berlaku. Ia menyatakan, pimpinan DPR RI juga tentunya terus berkoordinasi dengan keset jenan DPR RI mengenai bahan-bahan yang dapat dan memang diharuskan untuk dirapimkan dan dibamuskan, sehingga dapat segera dibahas oleh AKD terkait. Ya kita akan melakukan sesuai mekanisme, karena yang sekarang ini tadi adalah sudah terjatuhal dari bulan April, sehingga paripurna hari ini, hari Jumat, lalu kemudian paripurna hari Selasa, dan paripurna hari Selasa minggu depan lagi itu sudah terjatuhal memang gitu loh, khusus untuk pembicaraan ini. Nah sementara agenda-agenda lain baru akan kita kumpulkan untuk dirapimkan dan dibamuskan. Kita lagi koordinasikan dengan pihak keset jenan seberapa banyak bahan yang kita harus rapim. Kalau memang nanti harus rapim, ya berarti itu kan kita rapimkan langsung. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar telah menginformasikan bahwa surat presiden atau surpres tentang RUU perampasan aset telah diterima oleh DPR RI pada tanggal 4 Mei 2023. Saat masa reses DPR RI, DPR RI berkomitmen menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset tersebut. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!